PKS gimana Mas Jayadi? PKS, itu menariknya, PKS juga terbelah. Ah, baru kali ini PKS terbelah? Iya. Di Jakarta? Iya. Karena biasanya solid tuh. Iya, saya kira kan penjelasan yang ingin saya katakan tadi ya, PKB, Nasdem, PKS, pola itu hanya satu yang bisa menjelaskannya, faktor anis kan? Jadi karena misalnya PKS, kenapa masih terbelah? Karena selama ini ada kedekatan yang sangat kuat antara pemilih anis dengan pemilih PKS gitu. Nah, apa, karena endorsement anis itu lebih banyak ke, lebih jelas ke, bukan lebih jelas, memang jelas ke Pramrano, maka para pemilih PKS yang lebih dekat ke anis itu kemudian kan juga banyak yang pindah. PKS berbesar hati, mengakui kekalahan paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, pada Belkub Jakarta 2024. Kemenangan paslon nomor urut 3, Pramrano Anung Rano Karno, tidak lepas dari dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswidan. Dukungan anis menurut PKS kepada paslon yang diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat signifikan di Jakarta. Sekalipun, Matan Kepenuh DKI Jakarta, Basuki Cahe Purnam alias Aho, turut mendukung Pramrano Bangdul. Hal itu tidak terlalu memberikan banyak dampak, karena sudah selesai menjabat di Jakarta pada 2017 yang lalu. Faktor kedua saya kira juga ada faktor endorsement dari tokoh, terutama tokoh yang paling populer di Jakarta yaitu Anis Baswidan. Kita tahu bahwa di awal pilkada itu ada semacam kekecewaan dari sebagian publik Jakarta, terutama para pendukung Anis Baswidan, yang jumlahnya sangat banyak karena jagoannya ini tidak maju, tidak diusung. Mereka ingin Anis Baswidan menjadi Gubernur Jakarta kembali, tetapi tidak ada partai yang segedar memberi mereka kesempatan untuk mencoblos tokohnya, sehingga itu muncul kekecewaan. Dan lalu ketika Anis Baswidan kemudian mengarahkan dukungan pada nomor tiga, itu kemudian berhasil menarik. Dan yang penting dari Anis Baswidan bahwa selama ini Anis Baswidan, para pendukung Anis Baswidan sebenarnya sangat beririsan dengan sejumlah partai yang sekarang mendukung Rido. Pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera, kemudian Nasdem dan PKB gitu ya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia, bukan hanya Jakarta, itu ikatan publik dengan partai itu relatif longgar gitu ya. Partai ID kita sangat rendah, yang paling utama adalah tokoh. Sehingga ketika tokoh seperti Anis Baswidan itu menentukan pilihan, ini bisa menggerus suara partai. PKS yang mengusung Rido bahkan memasangkan kader Suswono dengan cawagub harus berpuas diri berada pada urutan kedua. Sekalipun belum ada pengumuman resmi, sejumlah lembaga survei telah menyampaikan data Babil KepdKI Jakarta telah selesai. Karena Pramono dan Bangdul meraih suara di atas 50%, Pramono dan Bangdul sudah mendeklarasikan menang satu putaran dengan raihan 50,07%. Pramono menganggap hal itu merupakan buah dari kontribusi banyak pihak, termasuk Anis Baswidan. PKS telah mengucapkan selamat kepada Anis Baswidan terkait keunggulan Pramono Rano Karno di Bilkada Jakarta. Versi hitung cepat, PKS mengaku menghubungi Anis secara langsung untuk menyampaikan selamat. Nah, walaupun partai elite dan partainya mendukung Rido, tetapi itu berhasil diambil oleh sebagiannya oleh Pramono Anung yang didukung Anis. Salah satunya misalnya PKS, kita lihat di dalam survei, bahkan di dalam exit poll yang kami lakukan pagi ini, suara PKS yang biasanya solid, ini adalah partai kader. Tapi di Jakarta terpecah, jadi ya sebagian ke Rido, sebagian lagi diambil. Prosentasenya terhitung tidak? Prosentasenya 50-50 lah, itu yang terjadi. Nah, ketika ini terpecah, sementara basis pendukung dari partai-partai, katakanlah kelompok kebangsaan di Jakarta yang juga cukup besar, jangan lupa bahwa PDI perjuangan juga relatif kuat di Jakarta ya, sebelumnya itu pemenang pemilu. Jadi itu solid, kemudian kelompok minoritas juga solid ke Pramono Rano, tapi pada saat yang sama mereka berhasil melakukan penetrasi ke basis yang lain.